Saudara-saudariku yang terkasih Kita tahu bahwa 70 murid diutus membawa damai sejahtera Damai Kristus yang memberikan kesejahteraan bagi semua orang Damai itu sebagai tanda kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan dunia Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini Rabu 18 Oktober 2023 Saya Romo Siga dari Parogi Santo Yusuf, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Pada hari ini Bunda Gereja merayakan Pesta Santo Lukas, Pengarang Injil Lukas seorang dokter dan sahabat Paulus Adalah seorang pribadi yang saleh Lukas menulis Injil yang ketiga dan kisah para rasul Hanya karena disebut-sebut oleh Paulus Ia membuat sejarah sebagai pengarang Injil Dalam Injilnya itu terdapat suatu garis bagus Dari kemiskinan di Bethlehem menuju Paskah di Yerusalem Dari umat kecil di Yerusalem menjadi gereja dunia yang berkembang Mungkin karena jabatannya tetapi jelas karena imannya Ia lebih memperhatikan orang-orang kecil yang menderita di dalam catatan-catatannya Tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya Mea kulpa, mea kulpa, mea maksima kulpa Marilah kita berdoa Allah Bapak kami yang maharahim Engkau telah memilih Santo Lukas untuk mewartakan dengan lisan maupun tulisan Rahasia cinta kasihmu terhadap kau fakir miskin Semoga kami semua bermegah atas namamu dan bertekun sehati dan sejiwa Supaya semua bangsa melihat keselamatanmu Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa Bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Lukas bab 10 Ayat 1 Sampai dengan ayat 9 Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak digunjunginya Katanya kepada mereka Tuwayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan itu Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu Pergilah dan camkanlah Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa bundi-bundi atau pekal atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera maka salamu itu akan tinggal padanya Tetapi jika tidak salamu itu akan kembali kepadamu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Kita tahu bahwa 70 murid diutus membawa damai sejahtera Damai Kristus yang memberikan kesejahteraan bagi semua orang Damai itu sebagai tanda kerajaan Allah Nyata di dalam kehidupan dunia Demikian pula kita sebagai murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman Tugasnya menghadirkan kerajaan Allah bagi semua orang Melawan kejahatan dengan kebaikan Kekerasan ditentang dengan kelembutan Menolak hukuman mati Menolak perang Orang Katolik hadir membawa pesan damai Kesejahteraan bagi semua Berbagi rezeki kehidupan Makanan, minuman Memberi tumpangan Memberikan pertolongan pada orang miskin Papa dan menderita Marilah kita berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal Kuduskanlah kiranya kami dengan kurniamu yang kami terima dari altarmu yang suci Kuatkanlah iman kepercayaan kami terhadap Injil yang diwartakan Santo Lukas Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang Maha Kuasa Memberkati Saudara sekalian Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudariku yang terkasih Pergilah Ibadah Sabda sudah selesai Syukur kepada Allah